Kepala Desa Sekabupaten Tanjabarat saat ini terus mempertanyakan bantuan dana dari provinsi sebesar 60 juta rupiah. Pasalnya dari tahun 2018 lalu hingga kini, dana tersebut tidak kunjung ada. Hal ini tentunya membuat pembangunan di setiap desa terkendala. Sekdes Desa Tanjung Pasir Rashid Fikri membenarkan, hingga hari ini semua desa yang ada di Tanjung Cabung Barat terus mempertanyakan dana bantuan dari provinsi sebesar 60 juta rupiah. Dikatakan Fikri pada tahun 2017 lalu, dana ini masih diterima oleh pihak desa. Namun di tahun 2018 dan 2019, dana bantuan tersebut tidak lagi masuk ke rekening desa. Padahal setiap pembuatan RAPB Des, dana tersebut terus dimasukkan untuk pembangunan. Fikri menjelaskan dana bantuan provinsi tersebut terbagi atas dua penggunaan, yakni 40 juta rupiah untuk bangunan infrastruktur dan 20 juta rupiah lagi digunakan untuk penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan. Terkait dengan dana provinsi atau dana bantuan dari provinsi, itu memang sudah menjadi polemik ataupun menjadi permasalahan kami khususnya di dalam penyusunan APB Des, yang mana di tahun 2018 kita sudah anggarkan di dalam APB Des itu senilai 60 juta, dan di 2019 pun sudah kita anggarkan juga 60 juta, jadi total itu untuk di tahun 2018 dan 2019 120 juta. Sampai hari ini kita belum mendapat titik terang tentang keuangan bantuan dari provinsi tersebut. Hal Senanda juga dikatakan Kepala Desa Tungkal Satu Fatur Haman, dikatakannya akibat tidak dikeluarkannya dana bantuan dari provinsi ini, membuat beberapa kegiatan pembangunan tidak bisa dilakukan. Bahkan yang terparah, kegiatan yang sudah dilakukan dengan dana pribadi dengan harapan diganti dengan dana bantuan provinsi tersebut namun kenyataannya malah sebaliknya. Kalau untuk kita, Tungkal Satu memang dalam provinsi dari tahun 2018 kan menurut saya, ini 2019 juga belum ada kebanyakan barat ini saja. Sementara memang semuanya sudah dimasukkan ke APB Des, bantuan itu pun sudah terdengar warga memang, semuanya juga belum ada kebanyakan barat ini saja. Iya, dan semua kade setanjak barat berharap kepada pemerintah provinsi untuk segera mengalirkan dana tersebut. Agar pembangunannya sudah direncanakan melalui dana tersebut dapat terlaksana.